nah ini salah satu pondok terbaik di Indonesia bosku ya pondok pesantren Amanatul Umar yang ada di Gembang Belor Pacet nah oke sebelum lanjut video ini bila bosku-bosku berkenan mohon di subscribe bosku ya saya ucapkan banyak terima kasih nah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku jumpa lagi dengan saya cantes yang ngevlog nah oke di video kali ini saya mau jalan-jalan atau keliling-keliling di sekitaran pondok Amanatul Umar yang ada di Gembang Belor nah ini kita sudah mulai masuk desa Gembang Belor Pacet bosku ya ini kita berada di area atau depan Universitas Amanatul Umar yang ada di Gembang Belor wih keren banget ini banyak wali murid santri yang datang ini bosku ini menuju atau arah menuju pondok 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 di Inti bosku ya atau di Masjid Amanatul Umar yang ada di Gembang Belor Pacek memang apa jalannya berasfal sini bosku ini kayak depo ini kayak depo apa depo air minum ada tulisannya dari Amanatul Umar juga berarti milik santren ini kalau perjalanan dari Amanatul Umar mulai dari awal itu kita disubli pemandangan alam yang sangat asli ya sangat indah banget jatuh perjalanan dari pandan atau jalur utama Mojo Sari Pacet itu kita setelah Masjid Pandan itu kita belok kiri kalau mau ke sini bosku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini itu benara Masjidnya sudah kelihatan nah itu pondok pondok pesantren Amanatul Umar bosku ya salah satu pondok pesantren terbaik yang ada di Indonesia muridnya banyak sekali ini bosku ya dulu itu pernah banyak saat pernah ditulis di depan itu sekitar 5665 kalau nggak salah itu nah ini ini pondoknya kalau dilihat dari atas sini bukang besar banget ini pondok yang cukup mahal harganya jadi apa penghafal penghafal atau hafiz-hafiz Alquran itu banyak yang alumni pondok ini bosku ya nah seperti ini yang pertama bangun yang daerah sini nah ini kita ngambil gambarnya dari arah selatan ini dari atas misalnya saya enggak punya drone bosku ya jadi kita ngambilnya seperti ini saja nah ini banyak apa namanya kayak wali muridnya yang datang biasanya kalau wali murid-walur murid sini datang itu mobilnya itu banyak banget tapi kalau bis-bis ini nggak tahu ini mungkin ada kunjungan apa itu kalau mobil-mobil kecil-kecil ini biasanya wali murid kalau yang dari luar kota itu biasanya menginap di penginapan yang ada di sebelah-sebelah pondok itu itu kan banyak apa namanya hotel keluarga itu atau homestay homestay keluarga itu biasanya wali muridnya nginap di situ dua sampai tiga hari kalau jenguk anaknya yang atau jenguk santri yang ngondok di pondok pesantren Amanatul Umah ini kita jalan dari sawah ini viewnya kalau Amanatul Umah itu kalau dilihat dari sawah viewnya sangat-sangat bagus selamat menikmati hai 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 nah itu kelihatan nah dari sini juga kelihatan Hai memang pondoknya ini ada di lereng gunung ya ada di lereng gunung lirang sangat bagus pemandangannya hai 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 ini kalau itu sekolahan SMP nya kalau nggak salah itu ya sekolah menengah pertamanya itu kalau yang SMP sama SMA mungkin kalian disini tuh terus kalau universitasnya yang ada di tadi yang waktu kita lewat itu 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 ada Universitas sama Natul Umah nah ini kalau kelihatan dari atas wow keren hai hai nah oke saya akhiri video saya sampai disini dulu bosku ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mampir ke channel saya semoga saja bosku bosku diberi kesuksesan dan kesehatan selalu terima kasih atas kunjungan bosku bosku ke channel saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih